Intro Selamat pagi Indonesia Anda menyaksikan seputar bali terkini pukul 9 Wita bersama saya Pratnya Wiguna Penguasaan bahasa asing hingga kini masih menjadi kendala tenaga kerja pariwisata Indonesia Meski lemah dalam komunikasi bahasa asing, industri kapal pesiar justru masih cenderung memilih pekerja pariwisata Indonesia Akademisi pariwisata Agung Abdi menjelaskan dibandingkan negara anggota ASEAN lain seperti Filipina, India maupun Malaysia Tenaga kerja pariwisata Indonesia masih lemah dalam penguasaan bahasa asing Meski kalah dalam aspek bahasa, etos kerja dan keramaan tenaga kerja pariwisata Indonesia lebih unggul daripada negara lain Tidaklah mengerankan sampai saat ini, industri kapal pesiar masih cenderung memilih pekerja pariwisata Indonesia Sampai saat ini adalah di bahasa tenaga kerja pariwisata kita Dibanding misalnya dengan tetangga kita Filipina atau India Mereka memang dari segi bahasa sudah sangat-sangat bagus Cuman meskipun kita kalah di bahasa, etos kerja kita dan hospitality kita, keramaan tenaga kita itu luar biasa Jauh dari antara mereka Makanya sampai saat ini, industri kapal pesiar itu masih menjadikan tenaga kerja Indonesia sebagai prima donanya Jadi mereka masih tetap hunting berburu tenaga kerja Indonesia Agung Abdi menambahkan, meski awalnya terkendala bahasa, seiring waktu pekerja perwisata Indonesia terus belajar dan berkembang Tidak sedikit dari mereka akhirnya menduduki posisi manajer di kapal Meski pada akhirnya dapat meraih posisi yang baik, alangkah baiknya dari awal tenaga kerja Indonesia telah menguasai bahasa asing dengan baik Sehingga potensi meraih posisi yang baik dan berkualitas menjadi lebih besar Nantikan seputar Bali terkini satu jam mendatang Selamat pagi dan sampai jumpa